Dewan Perwakilan Raya Daerah DPRD Kabupaten Kudus menggulirkan hak angket atas adanya dugaan keberpihaan penjabat PJ Bupati Kudus ke satu paslon di Pilkada. DPRD Kudus menilai PJ Bupati tidak netral dan penataan perangkat jabatan di Pemka pun disinyalir ada kecenderungan tidak independen. Dari 45 anggota DPRD Kudus, setidaknya ada 31 anggota DPRD Kabupaten Kudus menandatangani usulan hak angket yang digulirkan oleh DPRD Kudus. Hak angket ini digulirkan oleh salah satunya ada dugaan pelanggaran netralitas PJ Bupati Kudus dan sejumlah ASN yang saat ini kasusnya masih diproses di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kudus. Ketua Fraksi PAN, Nasdem, dan Demokrat DPRD Kudus Suprianto sekaligus juru bicara hak angket DPRD Kudus menuturkan, selain dugaan ketidak netralan PJ Bupati dalam pengisian perangkat daerah yang baru dilantik, juga dianggap mereka yang pro dengan mereka. Anggota DPRD Kudus menilai jika kecenderungan PJ Bupati yang memihak satu paslon dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keadaan Kabupaten Kudus saat Pilkada. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sementara Muhasiron mengatakan, saat ini pimpinan DPRD Sementara Kudus mencoba mengakomodir usulan hak angket ini. Selain sudah memenuhi syarat, hal ini akan dilakukan disela-sela menunggu pelantikan pimpinan DPRD dan proses pembentukan alat kelengkapan DPRD. Mau tidak mau, Kudus harus steril, bersih, terkait dengan pimpinan DPRD. Nah, disinyalir banyak permasalahan terkait dengan PJ Bupati, yang intinya adalah netralannya tidak ada, independennya tidak ada, dan cenderung pada paklon tertentu. Nah, untuk itu sesuai dengan amanat dari pimpinan DPRD ataupun surat kebutuhan dari menteri dalam negeri, bahwa PJ Bupati tidak boleh mencabokkan diri menjadi kepala diri yang pertama. Yang kedua, netralitas harus terjaga dalam kondisi seperti dikadang kayak Kudus dan seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Yang kedua, dari hal-hal yang setelah disampaikan termasuk juga dalam penataan ekselon dan juga pengangkatan baik kepala dinan maupun yang lain itu, dia tidak independen. Tentu pimpinan sementara ini harus berfungsi. Dugaan ketidak netralan PJ Bupati Kudus ini antara lain saat mengundang Ben Wali di rangkaian hari jadi Kudus dengan mengacungkan dua jari. Selain tidak netral, PJ Bupati juga dinilai tidak pernah berkomunikasi dengan DPRD Kudus terkait kebijakan di Kudus selama dirinya menjabat. Dari Kudus, Jawa Tengah, Tim Liputan, Sipanglima TV melaporkan.